Ya, pemirsa, dengan ide dan inovasi, karung Goni bekas diubah menjadi tas bergaya modern dengan nilai jual tinggi. Selain unik, produk inovatif tersebut juga dinilai ramah lingkungan. Goni, salah satu jenis kain yang populer digunakan sebagai karung dan kerap tak dianggap barang bernilai jual tinggi. Namun di tangan anak muda asal Medan Sumatera Utara, karung Goni disulap menjadi berbagai jenis tas modern yang keren. Bukan hanya tas, ada pula dompet dari Goni. Goni ini kan ramah lingkungan, apalagi yang kita buat itu Goni-nya Goni bekas. Ada yang bekas dari Goni kacang, Goni tepung, dan lain sebagainya lah. Selain desain yang modern, inovasi ini juga meningkatkan nilai ekonomi kain Goni. Bermula dari iseng-iseng membuat tas dari Goni yang kemudian banyak diminati teman kundiahnya, Firza kemudian mengembangkan produk ini menjadi bisnis dengan label. Banyak orang yang mikir usaha itu harus punya model sekian. Tapi kalau ini asli, model pertama kali itu 0 rupiah. Dibantu sang ibu yang seorang penjahit, siapa sangka bisnis tas Goni buatan Firza justru diminati banyak orang. Produknya dipasarkan di Sumatera Utara, Sulawesi, bahkan mancanegara, seperti Singapura dan juga Malaysia. Semangat berhenti berproduksi pada masa awal pandemi COVID-19, Firza kembali bangkit dengan desain tas Goni terbaru, yakni waist bag, tote bag, hingga tas ransel. Di Bandarol, mulai dari 70 ribu rupiah hingga 300 ribu rupiah, omsetnya mencapai jutaan rupiah per bulannya. Nah, selain kita ngejaga lingkungan, kita bisa merecycle, kita juga bisa memberikan karya yang cukup keren lah gitu di mata anak muda dan orang tua juga bisa. Selain unik, Goni dipilih karena ramah lingkungan. Berbisnis di tengah pandemi memang begitu berat. Firza meyakini dengan upaya pantang menyerah dan konsisten, serta selalu berinovasi, usaha yang dilakukannya akan bisa bertahan.